Jember Fashion Carnaval merupakan event tahunan kebangan warga Jember yang bertaraf internasional. Setelah sempat dilaksanakan secara virtual dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, tahun ini JFC Second Decade akan kembali digelar dengan runway di jalanan pusat kota Jember. Pelaksanaannya pun tinggal menghitung hari. Dengan mengusung konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, The Legacy menjadi tema JFC tahun 2022. Lalu seperti apa persiapan JFC dan bagaimana konsep dari Jember Fashion Carnaval akan digelar? Namun sebelumnya kita simak cuplikan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa suara Jember untuk mengetahui persiapan JFC dan bagaimana konsep dari Jember Fashion Carnaval akan digelar? Sudah hadir bersama saya Presiden Jember Fashion Carnaval Mas Budi Setiawan. Mas Iwan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya meskipun di tengah padatnya kesibukan menuju hari HJFC ya Mas ya. Makin bersemangat menuju hari H. Sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih Mas atas ketersediaan waktunya bisa hadir pada toksu kita hari ini. Sama-sama Mbak Haci, terima kasih. Oke Mas Iwan langsung saja, sekitar 3 bulan lalu JFC secara resmi melaunching The Legacy menjadi tema yang diusung pada second decade ini. Apa makna dan maksud dari tema tersebut? Baik, pemaknaan dari tema utama The Legacy pada tahun ini pertempatan dengan penyelenggaraan JFC yang kedua dekade atau yang ke-20 Mbak Haci. Ini ada dua pemaknaan, yang pertama adalah bahwa di dekade yang kedua ini kita angkat tema-tema yang terbaik dari JFC ke-11, ke-12 dan seterusnya. Jadi dalam dekade yang kedua, tema-tema yang terbaik kita munculkan untuk berkompetisi di dekade yang kedua ini. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua adalah bahwa sepeninggal founder Jember Fashion Cannaval, Mas Dinan Faris. Mas Dinan Faris telah meninggalkan sesuatu yang besar bagi kita. Dan sesuatu ini sifatnya adalah sebuah hal yang harus kita lanjutkan menjadi perjuangan. Yaitu untuk menjadikan Jember sebagai kota destinasi wisata fashion dan karnaval dunia. Maka warisan inilah yang ingin kita sampaikan kepada semua bukan saja yang di Jember, tapi juga termasuk di Indonesia. Bahwa sekarang Jember memiliki warisan yang harus diperjuangkan bersama-sama untuk menjadi aset bagi Jember dan bagi Indonesia. Yaitu Jember Fashion Cannaval ini untuk menjadikan Jember sebagai kota orang-orang yang ingin datang, orang-orang ingin melihat, orang-orang ingin tinggal, orang-orang ingin investasi. Kira-kira seperti itu, sebuah warisan atau legacy. Cukup menarik untuk tema yang diangkat pada tahun ini. Baik Mas Iwan, setelah sempat dilaksanakan secara virtual akibat pandemi COVID-19, apa yang menjadi upaya JFC sendiri dalam kembali menggelar runway di jalanan pusat kota Jember, mengingat tahun ini COVID-19 masih ada di sekitar kita? Ya, kalau dikaitkan dengan hal itu tentu saja sekarang adalah saat masa transisi kita ya. Dari tadi masa pandemi, sekarang kita mulai memasuki kondisi yang lebih baik, tapi tetap kewaspadaan harus selalu dijaga. Maka upaya dari Jember Fashion Cannaval adalah tetap untuk memaksimalkan protokol kesehatan dalam hal ini. Di mana kegiatan-kegiatan kita, terutama yang outdoor ini ya, yang akan menghadirkan banyak orang. Kita harus sama-sama kompak, ini membutuhkan dukungan semuanya, bukan hanya peserta saja atau panitia saja, tetapi juga masyarakat, pemerintah daerah, semua tingkatan yang berada di dalam kegiatan ini harus sama-sama memahami. Bahwa ini kita harus sama-sama tertib, sama-sama menjaga agar benar-benar masa transisi ini sungguh-sungguh semuanya bisa terlewati sempurna, pulih seperti masa sebelum pandemi. Kira-kira begitu mbak. Berarti semua elemen itu dilibatkan ya mas? Dilibatkan, tetap petugas protokol kesehatan tetap dilibatkan, himbauan-himbauan kepada semua warga tetap dilakukan, bahkan nanti pada saat penyelenggaran acara juga ada kegiatan dari dinas kesehatan untuk memaksimalkan vaksin, jadi sekaligus dijadikan momentum. Baik, baik. Selain memaksimalkan vaksin tadi mas, apa saja yang nantinya akan disiapkan bagi JFC sendiri dalam melaksanakan runway di jalanan kota Jember meski di masa pandemi COVID-19 ini? Yang disiapkan oleh JFC termasuk diantaranya adalah pembagian masker gratis untuk area-area yang nanti kerumunan-kerumunan masa cukup besar. Ini sudah bekerja sama juga dengan teman-teman dari DINCES dan BMPD. Lalu kemudian dari kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah di titik-titik tertentu di gang-gang yang menuju ke area rute, runway dan sebagainya. Itu sekaligus memang dijadikan posko, kesempatan untuk sosialisasi, sekaligus juga jus untuk yang vaksin, pemaksimalan. Baik, baik. Oke, mas selalu JFC akan digelar pada tanggal 6 hingga 7 Agustus 2022 mendatang. Bagaimana kesiapan keseluruhannya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Oke. Terima kasih.